Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my comeback to my channel hari ini sapi seng lagi ngedrop temen-temen malumin aja ya karena sapi seng lagi sakit makanya beberapa hari sebelumnya itu sapi seng nggak pernah bikin vlog temen-temen sapi seng mau makan dulu makanya cuma nasi doang sama kuah terus telur sapi seng nggak buat makan temen-temen soalnya radangnya itu sakit kalau batuk sesek banget nafas terus eh tenggorokan pahit temen-temen jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya maklumit aja lah temen-temen oh ya penyakitnya sapi seng itu COVID temen-temen sapi seng lagi terkapar COVID-19 makanya harus diisolasi mandiri kalau batuk itu rasa di paru-pari itu sosok banget terus kadang kalau misalkan malam kadang panas kadang dingin terus keringat nyampai keluar banyak nah buat temen-temen di luar sono yang punya keluhan lagi pil apa segala macem segera tes antigen ya temen-temen sapi seng saranin soalnya sapi seng juga kayak gitu sapi seng kirain cuman batuk biasa apa sakit kepala biasa tau-taunya COVID ternyata padahal sebelumnya itu sapi seng nggak pernah kemana-mana cuman banyakan dirumah tapi kok bisa nah karena sapi seng itu ada di dua tempat tesnya yang pertama tes antigen sama tes PCR nah itu berbeda tempat temen-temen hasilnya positif semua nah kalau yang ini di klinik luar daku itu hasilnya positif temen-temen tuh ampun nggak enak banget temen-temen kalau yang ini ini terus yang positifnya ini nih nih ya makannya apa adanya untung aja ada orang-orang terdekat yang sayang sama sapi seng Alhamdulillah terus setiap hari ngasih makanan buah-buahan ngasih semangat harus semangat kalau temen-temen di luar sana maka doain sapi seng ya biar cepet sembuh kalau nggak enak banget tuh makan nggak enak tidur nggak enak ruang grafnya dibatasi mau kemana-mana nggak boleh nah alhamdulillah untuk saat ini oh ya sapi seng juga mau terima kasih kepada pemerintah kabupaten tangkan ya khususnya puskesmas cikupa ya makasih atas pelayanannya alhamdulillah kemarin sapi seng tes PCR itu gratis gitu sapi seng juga nggak kira ya saya kirain sapi seng kirain itu tes PCRnya itu dikirain bayar ternyata alhamdulillah gratis kan kalau misalkan bayar di tes PCR itu harganya lumayan cuy sekitaran paling murahnya aja itu 900 satu orang silangkan sapi seng berdua sama benek semuanya positif buat keluarga aku yang di Sulawesi Selatan khususnya kabupaten baru kasih doanya ya doain aja terbaik buat sapi seng apapun yang terjadi ya mau gimana lagi ya terus keluarga sapi seng yang di Sulawesi si tengah khususnya kabupaten toli toli kasih ya doanya ya bener penyakit itu tuh bener-bener pantasan di negara India nyampe ribuan orang ratusan juta apa berapa juta gitu orang meninggal bener sapi seng udah ngerasain sendiri ini enggak mengada-ngada ya emang bener tetap jaga kesehatan ya yang punya aktivitas yang lagi kerja buat temen-temen sapi seng yang lagi kerja tetap jaga kesehatannya cukup sapi seng aja yang ngerasain ya makannya padanya paganya mah ngambil nasi sedikit ini enggak bisa habis soalnya di sini ya pahit enggak enak soalnya itu sepiasa makan telurnya aja soalnya sebelum makan obat itu harus makan nasi dulu sedikit enggak kuat makan banyak-banyak terus minumnya begini rebusan jahe tiap hari minum rebusan jahe diangetin dulu biar anget-anget rasanya seperti gimana gitu ya biasanya kan kalau jahe pedas-pedas ini mah rasanya kalau masuk tenggorokan ya pahit soalnya memang tenggorokannya pahit nggak enak nah tapi mau gimana lagi harus begini harus tetap semangat enggak habis teman-teman ya dibuang lagi nolong lagi nolong lagi nolong buat kebetulan kalau misalkan RG isolasi mandiri disini tuh Alhamdulillah isolasi mandirinya itu di kontrol sama dari puskesmas tempat tinggal karena ini sepisang habis panasin jadi tinggi di tenggorokan itu ada anget-angetnya jadi enak aja di tenggorokan ini tuh obatnya tiga kali sehari itu demam sama pusing tiga kali sehari yang ini tuh obat nyeri itu dua kali sehat kali sehari kalau ini vitamin dua kali sehari terus masih ada foto batuk dan filet itu tiga kali sehari terus harus banyak dimakan buah sama minum yang banyak-banyak dimakan vitamin itu aja enak banget temen-temen obatnya tinggal dikit lagi perudahan hari ini pihak dari puskesmas datang terus nganterin obat makan obat temen-temen makan obatnya pakai air putih aja soalnya kalau pakai air rebusan jahe enggak kuat minumnya Alhamdulillah Oke teman-teman makasih ya yang di teman-teman yang di luar sono yang punya aktivitas di luar jangan lupa jaga kesehatan ya cukup tetap memakai masker menjaga jarak ya cukup sapi sang aja yang yang Hai yang terinfeksi emang rasanya itu bener-bener enggak enak banget teman-teman sampai ketemu lagi di vlog sapi sang selanjutnya ya semoga vlog ini bermanfaat ya bagi temen-temen siu selamat menikmati